Sampai jumpa di video selanjutnya Yang bilang meninggalkan siapa? Rina Bohong Mas percaya kemauan dia Makanya saya bertanya sama Mas Eko Apa alasannya Sampai harus berantem dan akhirnya berpisah Sekarang gini aja ya Saya sebagai suami terserang aja nih Merasa gak dihargain Dia sering keluar malam Siapa yang keluar malam? Mbak Rina Tahan dulu Kita dengarkan dulu apa kata Mas Eko Kapan dan dimana Rina keluar malamnya Dan ketemu dengan siapa? Kalau ada fakta silahkan dikeluarkan Buktiin kalau gua keluar malam Mata-mata saya banyak ya Cuma mata-mata bukti Silahkan Mas Eko Dia Mas Sering keluar malam bareng sama temennya Lu punya bukti gak dia keluar? Hei saya punya kamu gak usah ikut campur Diamlah dulu Jangan pulang aja kalau gak mau Mikir Punya anak Tanggung jawab lu dimana? Hei kamu gak tau mas Apa? Sebenernya apa? Mas Eko Apa yang jadi persoalan dari rumah tangga Mas Eko dengan Rina? Sebenernya gini Mas ya Sebenernya lu selingkuh Hei lu jangan nolius barangan lu Abang buktinya kok lu ngasih rewi Enak aja lu Nyesal sama kamu Alasannya dulu Mas Coba dijelasin Kenapa? Ya itu tadi Mas Keluyur lu Keluyur siang malam Bareng temen Kesana kemari gak jelas Saya sebagai semua Ini terus terang aja Hei gak jelasnya dari mana? Maaf Saya ibunya Saya yang tau watak sifat anak saya Sekarang gak jelasnya dari mana? Saya tanya Ibu ini gak tau bu Ibu walaupun ibunya Memang dia mau meratiin Eh justru saya nikahkan kamu sama anak saya Saya demi Allah merasa tertipu Memang kalau ibu Rina keluyuran itu kenapa Pak Eko? Enggak Mba Sekarang gini ya Saya kan banyak temen Dimana-mana kan Dan saya juga ngeliat sendiri dari chatting-chattingan dia Enggak kebalik Apa yang kebalik? Saya ngeliat sendiri Lu yang selingkuh Eh Lu yang ngapun Kali aku suami Orang Sebentar Chat terakhir apa Pak Eko? Kalau boleh saya tau yang anda baca Dengan siapa dan namanya siapa? Ya begitulah Kalau saya bilangin sih kayaknya Coba jelasin siapa? Siapa selingkuhan gue siapa? Siapa laki-laki yang sama gue siapa? Kalau dia yang selingkuh Nah lu sekarang tinggal sama siapa? Status lu masih suami dia kan? Ratna Nah Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Dia adalah adik kamu Apapun yang terjadi Sebaiknya Salah ya salah Sebaiknya kakak Gitu loh Mas Eko sabar Maratna Tolok Saya kasih kesempatan ibu Coba kasih kesempatan Kenapa? Kenapa? Entah-entah mau dimanjain lu? Abelak Coba ibu Ningsi Sekarang begini Mas Evan Ya gimana Bu? Saya kan Ini dua-dua anak saya Ya itu menantu saya Tapi yang saya hari-hari Mereka ini berdua kan tinggal sama saya Jadi saya tahu benar Apa yang terjadi artinya Ya saya gak tau yang terjadi sebenarnya seperti apa Tapi yang kelihatan di mata dengan Kondisi dia Kondisinya Rina juga seperti apa Yang terlihat di mata apa Ibu? Kan kita tinggal satu rumah Jadi Kalau dia pergi ya dia mencari nafkah Sebagai suami Nah kalau Rina pergi Saya kan gak tahu Dan saya juga gak punya hak untuk Nanya dia kamu kemana? Dengan siapa? Ngapain? Mbak Ratna ini adalah anak ibu sendiri Dia juga adik Daripada Mas Eko Eh kakak dari Mas Eko Mbak Ratna ini ngelihat Kalau memang Persoalan yang terjadi antara rumah tangga mereka berdua Karena Mas Eko ini Tidak setia Ibu percaya dengan itu? Ya percayalah orang berapa kali nikah Diam kamu tuh Mbak Ratna ini gak tinggal dengan kita serumah Ah mama emang dari kecil Memanjakan Eko kan? Apapun yang dia lakukan pasti dibilangkan benar Kenapa? Entah sabar Kamu ini udah dia asuk sama dia kan? Eh anak-anak gak tinggal orang baik Mas Eko Sebentar Ini bukan masalah baik atau tidak ya Apa? Sekarang gue tanya lu sekarang tinggal sama siapa? Sekarang lu tinggal sama siapa? Tidak kan? Nggak mau jawab kan? Lu hanya bisa nuduh istri lu teruskan? Lu sendiri sekarang tinggal sama siapa bertanya gue Maratna sabar Belum waktunya saya bilang sama kamu Belum waktunya belum waktunya Diam aja Diam aja Sabar tolong Kasih kesempatan Ibu Kita hormatin Ibu Ning sih Menurut Ibu Apakah Mas Eko itu setia? Saya taunya dia keluar rumah itu mencari nafkah Pertanyaan saya Apakah Ibu yakin Mas Eko itu setia? Saya yakin Mas Karena dia anak saya Jadi saya tahu benar apa yang Seperti apa anak saya itu saya tahu Mas Eko sebagai seorang ayah Bapak juga Saya punya satu pertanyaan yang menjanggal Karena tadi Rinda bilang Anak pertama dia bawa sama Mas Eko Alasannya kenapa? Nah ini yang perlu saya jelaskan ya Saya punya anak udah umur 5 tahun Udah cukup gede kan Dia udah bisa menyaring tuh di otak dia Memori dia udah jalan tuh disitu Bisa melihat kelakuan Ibu Iya Kalau dididik sama orang seperti itu Bagaimana coba Mas? Masa depan dia bagaimana? Memang Pak Eko sama Burina gak pernah membicarakan masalah ini bersama-sama? Karena memisahkan anak itu kan sama aja kayak memutus kasih sayang Bukan gini mbak Saya kan gak setiap hari di rumah kan? Saya kan sering keluar kerja Iya keluar aja juga selingkuh Eh lo nudunutut terus begitu? Buktinya mana buktinya? Gini ya Lo bilang kan cari nafkah Bulan Oktober sebulan lo gak ngasih duit sama gue Oktober, November, Desember, Januari Kemana duitku? Fitnah itu Masih sama gue Fitnah Fitnah Lo ngilang-ngilangin? Kok ngilang-ngilangin? Emang bener kok? Oktober itu lo gak ngasih duit sama gue Gue hamil pun lo Itu mah bukan anak gue Ya emang iya Terus? Kalau lo emang gak ngakui Kenapa gak tes DNA? Kenapa setiap si Rina minta tes DNA lo ngelak? Kenapa? Kalau lo ngeraguin Habilan gue tes DNA Tapi lo gak mau Pertanyaan saya Kalau seandainya betul Anak keduanya ini Adalah anaknya Mas Eko Mas Eko mau ngakuiin? Oke akan saya akuin Tapi saya gak mau ya Diasuh dia lagi Terus? Orang gue yang melahirkan? Berarti kalau saya bawa Mas Eko Kalau seandainya Mas Eko ngakuiin itu anaknya Mas Eko Artinya Mas Eko ngakuiin Semua kesalahan yang sudah dilakukan Termasuk fitnah di dalamnya itu Tidak betul Tapi tetap mas Dia kelakuannya gak bener Walaupun emang itu anak saya Tapi dengan kelakuan-kelakuan dia yang saya tahu itu Nah pertanyaan ke ibu dulu Sebagai orang tua Apa yang sudah ibu lakukan untuk mencoba Menjebatani persoalan antara anak itu? Saya menasehati keduanya Panah Panah Gak ada Ngomong aja Nomor gue aja Lo blokir Hei Lo ngamak orang Lalu-lalu sembarangan Lalu-lalu Kasi-lalu 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 Mama Mama Kamu ini Saya mau tahu dulu Sebagai orang tua Solusi apa Karena mereka sudah dewasa Dia anak saya Ibu juga tahu Kalau mas Eko sudah sekian kali menikah Apa yang pernah ibu sampaikan soal pernikahan kepada mas Eko Kenapa sampai empat kali? Saya sudah mengatakan kepada dia Kalau berumah tangga itu kan segala macam resikonya Bagaimana berarti kalau sudah berani menikah Berarti kan sudah mengenal siapa perempuan itu Tapi dalam perjalanan Rumah tangga mereka Ya mungkin ada kendala-kendala yang Saya juga gak bisa terlalu banyak ikut campur Sebagai seorang ibu Sebagai seorang ibu Saya hanya punya hak mengingatkan Itu yang bisa saya lakukan mas Karena gak bisa lagi saya terlalu banyak ikut campur Tapi setelah empat kali ibu melihat anak ibu menikah Apakah ibu tidak berpikir Apa yang salah sama anak saya? Ada pernah saya sempat berpikir Apa respon mas Eko saat itu? Ya dia tetap Dengan merasa tidak apa-apa Dan saya juga melihat dia Mengenal dia Ya seperti apa yang ada Salah didik mama Karena terlalu memanjakan Diam loh Apa? Tapi saya berarti selama ini saya sama sih Mas Enggak bisa nunjuk-nunjuk Enggak bisa nunjuk Mas Eko Gini deh Semua tolong tenang Saya mau kasih Vina kesempatan Mas Eko mungkin bisa ketemu dengan Vina Vina akan menerawang Seperti apa karakter mas Eko sebenarnya? Vina bisa bantu? Pak Eko boleh dikatas Barusan saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Eko Dari apa yang saya amati Ini adalah kuda dengan satria yang menungganginya Dengan membawa tombak Kuda ini berlari sangat kencang sekali Dengan satria di belakangnya Dan di belakangnya ada Bara api Ini menunjukkan Satu kepribadian Pak Eko Saat ini Pak Eko adalah orang yang sangat Berapi-api Kemarah Dalam kondisi yang sangat tinggi sekali Karena merasa Apapun Itu Kembali lagi pada Pak Eko Pak Eko dihujat Hal yang dilakukan oleh Pak Eko Semua salah Meskipun Pak Eko Seorang yang pemarah Dan juga dituduh berselingkuh Seperti itu benar Menyukai Mudah menyukai wanita lain Coba disini Bapak bisa duduk Pak Eko Anak pertama laki-laki kan? Saya mau nanya ke Burina Yang kedua Laki-laki Laki-laki Semuanya anak laki-laki Satu perempuan Hasil persikuhan dia Diadopsi orang Betul Pak Eko Pengen anak perempuan? Iya Kenapa? Ya Emang itu cita-cita saya dari dulu Keinginan dari dulu Tapi dilakukan dengan Sesuatu yang salah Makanya saya melihat Ada devil disitu Ada Sosok yang Kurang baik Karena Dia melakukan itu Dengan cara yang salah Saya sih melihat Sepertinya Pak Eko ini ada masalah Dari pekerjaan ya Pak ya Ada sedikit masalah Dari pekerjaan Pak Ada yang terhambat Kalau itu ada sedikit Boleh jujur Mas Eko kerja Pak? Untuk saat ini ya Saya ojek online Untuk saat ini Karena tadinya teknis Masih di listrik Waktu menikah dengan Ibu Rina Masih menikah sekarang maksudnya Apakah sudah ojek online? Belum Belum? Ojek online udah berapa lama? Sekitar baru 3 bulan inilah 3 bulan terakhir? 3 bulan terakhir Penghasilan Mas Eko Bisa dibilang cukup? Atau Terlebihan Sekarang tersebut terang menurun Mas Mungkin anak belum direkui Atau gak ada Allah jadi berhentiin Lo bilang Apa lo? Apa? Lo tau apa? Mas Eko berpikir Mas Eko Duru kan dulu Dulu banyak kan? Maratna sabar Makanya jangan main cewek mulu Eh Maratna sabar Mas Eko Anak pertama Selalu mau bilang apa? Selalu Emang lo nya aja yang bejat Pernikahan pertama Ada anak? Ada satu Umur berapa sekarang? Sekitar lulus SMA Mas 17an ada? 18 lah 18 Istri kedua ada anak? Gak ada Gak ada Istri ketiga ada anak? Gak ada Gak ada? Oke kalau begitu saya akan hadirkan Satu saksi kunci Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Masih Kakao Mencinta Eko